Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Haja Kartini Hanafi Idris Prosesi pengukuhan pengurus DWP yang baru digelar secara daring melalui Zoom Meeting Jumat 25 September 2020 di Ruang Pola Kantor Bupati Selain Kabupaten Pulau Limandar pengukuhan juga diikuti oleh Kabupaten Pasangkayu dan beberapa DWP unit pada perangkat daerah lingkup Provinsi Sulawesi Barat Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi Sulawesi Barat Haja Kartini Hanafi Idris berharap momentum pengukuhan pengurus DWP sebagai langkah awal untuk meningkatkan kegiatan Dharma Wanita pada unit masing-masing Pelaksanaan kegiatan dengan mekanisme online dengan didukung aplikasi berbasis teknologi informasi menjadi platform penghubung komunikasi kita saat ini Penasehat Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Pulau Limandar Haja Jumriyah Ibrahim mengucapkan selamat kepada para pengurus DWP yang baru ia berharap DWP bisa terus bersinergi dengan pemerintah dalam melaksanakan program kegiatan Saya penasehat dan orang-orang kita bersama Kabupaten Pulau Limandar mengucapkan selamat atas pengurus DWP ketua dan orang-orang kita baik Provinsi, Istansi maupun Kabupaten khususnya Kabupaten Pulau Limandar dan semoga bisa kembali lagi seperti semula bisa berprogram, bisa bekerja untuk membalu pemerintah khususnya Kabupaten Pulau Limandar ada pun visi DWP menjadi organisasi istri aparatur sipil negara yang profesional untuk memperkuat peran serta perempuan dalam pembangunan bangsa Dalam kegiatan ini para pengurus DWP Kabupaten Pulau Limandar tetap menerapkan protokol kesehatan demi memutus mata rantai penyebaran virus corona Tim Wartakominfo SP, Polewali Mandar Kepi Mandar TV, media informatif pembangunan daerah